Intro Disampaikan kalau misalnya ada tidak nyamanan dalam hal ini yang kemudian diperiksa ke arah petang itu tidak ada Oh itu jelas tidak ada Teman-teman sendiri di istana pasti mengetahui bahwa ada SOP pengamanan yang sudah baku yang dijalankan oleh Pasfampres Dan sistem pengamanan itu tidak berubah seperti yang berjalan seperti yang sebelumnya Termasuk juga ketika menteri-menteri akan ratas atau sidang kabinet paripunan tidak ada perubahan terhadap SOP pengamanan Itu bisa di cross check, teman-teman sendiri di istana juga bisa melihat bagaimana suasana ketika pengamanan menjelang sidang paripunan dan juga dalam lingkungan istana Selain itu saya juga ingin sampaikan bahwa suasana dalam rapat-rapat kabinet sidang paripunan juga suasananya sangat akrab, sangat dekat, sangat cair begitu Terlepas dari menteri-menteri itu berasal dari parti politik yang berbeda atau pun dari koalisi paslon yang berbeda dalam pilpres Tetapi suasananya sangat akrab, sebelum rapat kabinet ada di ruang tunggu bersama-sama bicara, ngobrol bersama, berinteraksi, berkomunikasi, saling sapa, kemudian juga bahkan ada bercanda Bahkan dalam sidang kabinet paripunan itu disediakan ngopi dulu kan, ngeriung begitu ngopi, menikmati hidangan sambil ngobrol Saya kira tidak ada sekat-sekat suasana pemilu 2024 di dalam rapat kabinet Dan itu saya kira satu hal yang menunjukkan bahwa suasana keakraban, kedekatan dan bagaimana juga suasana yang begitu kompak juga terbangun di dalam sidang-sidang kabinet Termasuk dalam proses pengambilan keputusan Pengambilan keputusan semua menteri yang terkait dengan tema yang dibahas juga diundang Dan kemudian proses pengambilan itu, pengambilan keputusan dalam rapat juga setiap menteri diberikan ruang untuk berbicara Menyampaikan pendapat dan gagasannya pada pendapatan sebelum nanti diputuskan oleh Bapak Presiden Jadi semua terlibat dalam proses sidang-sidang kabinet atau rapat-rapat kabinet Jadi yang sebelumnya sempat disampaikan Prof Mahfud MD bahwa sekarang keakraban itu yang justru hilang di rapat-rapat kabinet yang biasanya ngeriung Sekarang jadi sibuk sendiri-sendiri itu berarti tidak benar begitu ya Saya tidak melihat itu berubah ya Bahkan bisa di cross-check dengan menteri-menteri lain ya Gimana suasana sidang-sidang kabinet, rapat kabinet Sebelum sidang pada saat selat-selat sidang maupun sesudah Sidang keakraban dan juga kekompakan dari menteri kabinet itu sangat kuat Jadi saya kira kita bisa melihat situasinya Teman-teman juga sebelum sidang kabinet kan biasanya bisa sempat merekam kan Bagaimana perbincangan antar menteri itu terjadi Nanti boleh disulai